Intro Hai guys, balik lagi di channelnya Radius Galbar Kali ini kita akan mengulas fakta mengenai pecahnya kapal belon dari Inggris yang tenggelam di sungai Sambas versi Radius Galbar Sebelum mengulasnya, kami meminta agar teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan update dari Radius Galbar Jika kalian subscribe, kita akan lanjut mengulasnya Letak kapal belon yang tenggelam di wilayah sungai Sambas tepatnya di desa Tebing Batu atau Subato Yang berjarak sekitar 12 km dari kota Sambas Sejarah karamnya kapal belon ini, konon ceritanya Kedatangan kapal ini membawa utusan dari Inggris untuk menghadiri penobatan sultan Kapal tersebut memasuki jalur sebatuk melihat banyak batu di sungai Asal batu tersebut berdasarkan cerita rakyat merupakan reruntuhan gunung sebatuk yang kalah diterjak Tetapi mereka tetap nekat untuk melintasi daerah tersebut Mungkin merasa kuat, maklum kapal terbuat dari besi semua guys Hingga kini tiang kapal saja terlihat Apabila air surut, muing kerangka kapal terlihat jelas setinggi 1 meteran Kedatangan membawa rombongan pejabat dari Inggris Membawa suat resmi pemerintahan Inggris dari Betawi Surat resmi tersebut berisikan pengakuan serta mengesahkan Pangeran Anom sebagai Putra Mahkota Dan dinyatakan pula bahwa Putra Mahkota mempunyai hak kewarisan Kerajaan Sambas turun temurun Dikabarkan pula ketika kapal utusan ini berlayar kembali pulang ke Betawi Sampainya di kampung sebatuk dalam sungai Sambas telah melanggar batu hingga pecah Rangka-rangka kapal tersebut sampai sekarang masih dapat kita lihat di kampung sebatuk Nah, itulah ulasan mengenai fakta mengenai pecahnya kapal belon di sungai Sambas versi Radius Galbar